Bapak terima kasih buat malam ini, kami bersyukur buat kesaksian yang luar biasa, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan itu bekerja segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan, kami melihat cara Tuhan bagaimana melatih kehidupan kami supaya kami hidup hari-hari ini Tuhan untuk kejar perkenanan Tuhan, bukan kejar target kami, tapi kami mau kejar apa yang jadi target dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, ada sukacita, terima kasih ya buat kesaksian Bu NN yang begitu menguatkan kita semua ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita semua kalau mau lihat masalah itu memang gampang ya, kalau mau pulih itu cuma balik telapak tangan dari sakit, sembuh ya, cuman Tuhan itu balik telapak tangan. Kenapa kita butuh waktu proses? Ya karena Tuhan itu nggak bisa membalik telapak tangan untuk mengubah hidup seseorang, nggak mungkin. Ya karakter kita, bagaimana kita dibentuk Tuhan kayak Bu NN tadi. Kalau nggak ada proses lima tahun, nggak bisa panjang sabar. Kalau nggak ada proses lima tahun, nggak mungkin punya karakter Kristus, iman yang percaya tanpa melihat ya. Bu NN luar biasa, kami percaya kita semua akan melihat bagaimana pemulihan yang Tuhan kerjakan. Nah, malam ini saya akan berkotba tentang bagaimana mempelai Kristus ya. Kita percaya bahwa hidup di akhir jaman, terutama di masa-masa yang sudah akhir jaman ini, kita tahu bahwa kita ini sedang dipersiapkan lewat masa yang makin sukar, lewat yang jahat makin jahat ya. Kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi calon mempelai Kristus. Makanya jangan pernah lari dari proses. Saudara nggak perlu takut. Tadi seperti Pak Fran berkata, kenapa ada yang cepat, ada yang lambat, nggak apa-apa. Apapun proses, itu jeripaya kita nggak pernah sia-sia. Ya, dua tahun ya kali dua. Tiga tahun jeripayanya. Semua ada dalam perhitungan Tuhan. Jadi nggak perlu hitung-hitungan, Tuhan kok aku lama ya, kok itu cepat. Semakin kita lama di proses Tuhan, berarti kepercayaan Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itu mau mencetak kita menjadi calon mempelainya Kristus. Nah, kita lihat di kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Kita baca sama-sama bagaimana hari ini. Yuk kita belajar, jangan hari ini hanya fokus dengan masalah. Senyatanya ada hal yang lebih penting dari masalah. Kalau sojara baca di kisah Rasul 1 ayat 11 ya. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, Meninggalkan kamu, Akan apa saudara? Akan datang kembali dengan cara yang sama, Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita percaya bahwa kita baru perayakan kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang saudara tangkap? Firman ini berkata, Yesus itu naik menyediakan tempat ya. Bagi kita di surga, Dia akan datang kembali menjemput kita semua. Lah kalau kita hari ini dijemput, Kita tahu bahwa Kristus itu datang sebagai calon mempelai Kristus. Lihat ya. Wahyu 19 ayat 7. Yesus akan datang kembali menjemput. Makanya kalau orang fokus dengan masalah, Saudara akan menjadi pribadi-pribadi hari ini yang nanti ketinggalan saudara. Kita hari ini berlomba-lomba mempersiapkan diri sebagai calon mempelai Kristus. Karena Kristus akan menjemput. Lihat Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak Dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba Dan pengantinnya telah siap sedia. Artinya kita sebagai calon pengantin Kristus, Hari ini yuk jangan terus lihat masalah. Apa sih tujuan Tuhan lewat masalah? Lihat di Wahyu 16 ayat 15. Kalau kita terus fokus dengan masalah, Maka ini waktunya kita mengubah cara pandang kita. Lewat masalah kita sedang dipersiapkan Tuhan. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia. Yang apa saudara? Berbahagialah dia yang apa? Berjaga-jaga dan yang memperhatikan apa? Memperhatikan hartanya, memperhatikan deposito, Memperhatikan rumahnya, kekayaan, kesuksesannya. Enggak. Yang memperhatikan pakaiannya, Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang Dan jangan kelihatan kemaluannya. Pastikan hari ini, Tuhan buat dunia nanti seperti pencuri. Karena orang dunia enggak ngerti. Mereka enggak tahu kalau Kristus datang kembali Menjemput saudara dan saya. Kita ini sudah ngerti bahwa kita ini sebagai calon mempelai Kristus Yang harus berjaga-jaga bagaimana seorang mempelai dilayakan. Orang dunia buat kedatangan Kristus itu seperti pencuri. Pada waktu Kristus datang, mereka gini, Aduh, apa yang perlu dipersiapkan? Mereka semua enggak tahu. Benar-benar waktu Kristus datang nanti, Orang dunia pada panik. Tapi buat saudara dan saya, Kedatangan Kristus itu seperti berita sukacita. Di mana perkawinan pesta anak domba sedang terjadi Dan kita sebagai calon mempelai Kristus. Nah, lihat apa yang perlu kita persiapkan yang akan saya bahas. Ini yang penting saudara. Hari ini sudah jangan fokus dengan masalah. Nah, nanti saudara yang jadi calon mempelai Kristus. Saudara, semua kehilangan persiapan selama kita di dunia. Makanya kita ini sedang menanti. Namanya perkawinan anak domba. Berarti hari ini kita sedang menyambut kabar gembira, Suka cita di mana suatu kali Kristus akan menjemput saudara dan saya untuk menikmati tempat kediaman yang sudah dia sediakan. Yuk kita lihat di Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6 yang berkata, Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian pertama. Oh bukan ini, sebentar. Wahyu 16 ayat 15 kita baca terlebih dahulu. Dan Wahyu 19 ayat 7. Dimana hari ini kita percaya bahwa ketika kita bersuka cita dan bersorek-sorek memuliakan dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia. Maka ayat Wahyu 20 ayat 6. Kita baca. Wahyu 20 ayat 6 yang berkata gini. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Lihat ya. Tetapi mereka, saudara percaya hari ini kalau Kristus menjemput kita kembali. Tetapi mereka akan menjadi apa, saudara? Imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Hari ini pastikan berita sukacitanya. Saudara dan saya, ini sedang dipersiapkan sebagai imam Allah. Dan kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Tiga hal, saudara, yang perlu dipersiapkan hari ini bukan mempersiapkan cepat kaya, cepat pulih. Saudara, percayalah semua kekayaan, semua yang kita miliki di dunia. Kita ini cuma sebagai pendatang dan perantau. Ketika saudara cuma fokus dengan kekayaan, mati enggak ada yang dibawa loh, saudara. Kita ini perlu sadar. Yang perlu nanti kita persiapkan tiga hal ini. Yang pertama, bagaimana persiapkan diri kita berjaga-jaga bukan sembrono. Hidup bukan semau-maunya kita. Yang kedua, perhatikan pakaian. Itu fokus kepada jubah kekudusan, bukan harta. Yang ketiga, berjalan jangan dengan telanjang. Artinya hidup hari-hari ini belajarlah untuk hidup takut akan Tuhan. Tiga hal ini, saudara, yang perlu kita tanamkan di dalam hidup kita. Kenapa masalah hari-hari ini diizinkan Tuhan terjadi? Masa yang makin sukar. Banyak hidup orang ya. Orang hari-hari ini tuh, Bu Eli, sudah enggak tahu harus berbuat apa. Mungkin hari ini engkau punya hutang. Engkau keadaan usahamu yang bangkrut. Belum lagi nanti masalah anak ya. Banyak ibu-ibu yang hari-hari ini berkeluh, kesah dengan anak. Tadi saya pelayanan di Bandung ya. Ibu-ibu juga mulai cerita, Bu, anak jaman now. Anak jaman now ini sudah enggak bisa dikendalikan lagi. Semakin dikerasi, semakin berontak. Semuanya merasa serba hebat sejak ada yang namanya Mbah Google. Semua pengetahuan itu sudah ada. Tapi percayalah, ibu-ibu, hari ini benar-benar kita dituntut Tuhan untuk ekstra sabar. Menghadapi anak-anak, menghadapi pasangan hidup, menghadapi masa yang sulit. Percayalah tujuan kita, tujuan Tuhan untuk membentuk kita sebagai Laskar Kristus. Hidup dalam tiga hal, berjaga-jaga. Yang kedua, perhatikan pakaian kita. Sudah, kita hari-hari ini berjaga-jaganya untuk hidup dengan respon kita. Pakaian kekudusan kita itu diperhatikan. Jangan perhatikan suamimu terus. Jangan perhatikan rekeningmu terus. Yang ketiga, yaitu berjalan jangan telanjang. Artinya, miliki rasa takut akan Tuhan. Orang nggak bisa hari ini hidup semau-maunya. Mau marah ya marah. Mau maki orang ya maki orang. Mau nipu orang ya nipu orang. Kita semua hidup hari ini. Jangan berikan ampas buat Tuhan. Tapi berikan seluruh persembahan hidupmu. Sebagai persembahan apa, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Berjaga-jaga. Jangan hidup sembrono lagi. Yang kedua, perhatikan pakaian kekudusan kita. Yang ketiga, hidup jangan dengan telanjang. Tapi takut akan Tuhan. Yuk kita lihat. Jadi percaya setiap tantangan hidup. Kalau kita bisa berjaga-jaga hidup ini. Apa sih Bu Eli yang kita harus berjaga-jaga? Kita buka di 1 Timotius 6, ayat 11-12. Saudara percaya, hidup ini kalau taat sama Tuhan. Tadi saya kotba di ibu-ibu di Bandung. Saya bilang gini sama ibu-ibu. Jadi orang benar itu enak nggak? Jelas enak. Kenapa? Karena orang benar itu sudah tahu endingnya. Orang dunia bingung, keringet, dingin, nggak depi masa yang sulit. Mereka nggak bisa tenang. Karena mereka nggak pernah tahu ending hidup mereka seperti apa. Tapi orang benar itu enak. Dia sudah, kita ini sudah tahu loh endingnya. Ending hidup saudara percaya. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu dibuat indah. Kita keluar lebih dari pemenang. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik salib ada mahkota. Kita sudah tahu ujung-ujung kehidupan kita. Bahkan ujung kehidupan kita itu apa. Ketika Yesus naik ke surga. Ending kehidupan kita. Dia turun ke bumi. Menjemput saudara dan saya. Yang sudah disediakan tempat yang terbaik. Buat saudara dan saya. Yuk kita buka di 1 Timotius 6. Ayat 11 sampai 12. Ini ayat yang perlu dipraktekan dalam hidup sehari-hari. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah masa yang sulit. Jangan fokus dengan masalah. Tetapi engkau hai manusia Allah. Lihat ya. Kita semua manusia Allah. Jauhilah semua ini. Ini yang sering saya ajarkan untuk praktek dalam rumah tangga. Saya kalau khutbah tentang rumah tangga. Saya selalu pakai ayat ini. Jauhilah semuanya itu. Tapi kejarlah. Apa yang perlu dikejar hari-hari ini. Jangan hidup kejar terus. Kaya, nyaman. Tapi saudara lihat. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jujur, kita kalau kejar dalam rumah tangga, ya. Kita kejar ibadah, kita kejar kesetiaan, kita kejar kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Kira-kira dalam rumah tangga sering cekcok, enggak? Enggak akan, saudara. Saudara percaya, kunci rumah tangga yang diam rukun bersama. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Makanya orang benar itu enak. Hari-harinya berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara bisa hidup rukun bersama, dikejar berkat. Saudara respon benar, hidup enggak sembrono. Hidup kejar keadilan, kesabaran, kasih, kesetiaan dalam rumah tangga. Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur aja loh, orang benar itu sudah dipersiapkan berkat. Kira-kira kalau kita hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jujur, rumah tangga bukan kejar kesetiaan, banyak yang cerai. Bukannya kejar kesabaran, banyak yang bertengkar. Banyak yang bukan saling sabar, saling mengasihi. Tapi yang dikejar harga diri, Bu Eli. Enggak bisa, saya enggak mau jadi keset. Sorry, saya enggak bisa kayak Bu Eli. Kalau Bu Eli bisa sabar setia sama suami, bisa mengasihi suami. Saya sudah tidak bisa, Bu Eli. Apalagi kalau suami saya selingkuh punya anak. Sorry. Nah, ini yang dikejar siapa? Yang dikejar harga diri lagi. Tapi firman Tuhan, kalau kita mau jadi mempelai Kristus, firman Tuhan jelas berkata, Hai manusianya Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa yang dinamakan keadilan. Kesetiaan. Yuk, ibu-ibu, bapak-bapak hari ini yang menjelang sudah akhir zaman. Kalau kita manusia Allah, kita adalah calon mempelai Kristus. Rumah tangga yang dikejar itu kesabaran, kesetiaan. Jangan gugat, cerai pasanganmu. Sudahlah pasanganmu enggak setia. Engkau tetap kejar kesetiaan. Kalau pasanganmu enggak mengasihi engkau, engkau tetap kejar kasih. Yang kedua di ayat 12. Berbahagia, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman itu ternyata banyak yang salah. Makanya orang benar, iman itu diuji terus seperti emas. Banyak orang benar, imannya enggak benar. Imannya cuma up and down. Sehingga ketika kita imannya cuma dikendalikan oleh masalah. Kalau masalahku baik, imanku up naik. Kalau masalahku buruk, imanku drop, Bu Eli. Nah, itu berarti iman, saudara, bertandingnya. Bukan bertanding dalam iman yang benar, tapi iman yang salah. Iman yang benar gimana, Bu Eli? Iman yang benar itu cuma dikendalikan oleh percaya saja kepada Tuhan. Enggak ada bukti baik, tetap percaya. Karena aku hidup bukan melihat fakta. Tapi aku hidup percaya kepada Tuhan yang nyata mengendalikan hidup saudara dan saya. Masalah itu tidak pernah mengendalikan hidup saudara dan saya. Masalah itu cuma alatnya Tuhan memurnikan iman saudara. Lihat ya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Lihat powerpointnya. Berjaga-jaga bukan sembrono. Mulai hari ini sebagai manusia Allah. Sebagai calon memperaih Kristus. Yuk mulai kejar keadilan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah-lembutan. Tidak ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini punya gaya hidup. Suka marah. Emosi. Sensi. Dikit-dikit emosi. Tidak ada. Mulai hari ini pastikan. Jika kita manusianya Allah. Kita adalah laskar Kristus. Maka kita semua punya gaya hidup. Sabar. Sabar. Suamimu tambah galak. Sabar. Anak-anak makin berontak. Sabar. Yang kedua. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jangan yang naik turun ya. Jangan dikendalikan oleh masa lalu. Itu iman yang gagal. Hidup harus dikendalikan oleh percaya saja kepada Kristus. Yang ketiga fokus untuk rebut hidup yang kekal. Fokusnya sudah pada kekekalan. Karena kalau Kristus mati. Eh Kristus datang ke dunia. Kita pulang ke rumah bapak. Itu berarti fokus kita sudah pada kekekalan. Kenapa? Karena di dunia ini kita cuma sebagai perantau. Kita sebagai pendatang. Transit hanya sesaat di dunia ini. Dan apa yang saudara bangun di dunia ini? Kerajaan bisnismu. Kalau kita mati tidak ada satupun yang dibawa. Tapi kalau kita hari ini fokus kepada kekekalan. Maka kita akan membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang melayani-melayani. Yang bisa hari ini memberi yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua. Perhatikanlah kekudusan. Ya. Bagaimana di Wahyu 19. Ya. Ayat 6 sampai 8. Perhatikan kekudusan. Jubah. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang besar yang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deruh guru yang hebat. Katanya haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak. Nah ini. Karena perkawinan anak domba telah tiba. Dan ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan orang yang benar dan orang-orang kudus. Pastikan tiga hal buka powerpointnya. Hari ini yuk kita perlu persiapkan ya. Cek setiap hari. Jangan bingung tiap bulan check up kesehatan. Yang di-check up kesehatan. Tapi lupa check up rohani. Khususnya kita semua harus sadar kalau perhatikan kekudusan. Yang diperhatikan bukan check up kesehatan terus. Ya check up perkecek rekening koran. Cek whatsapp suami, handphone suami yang di-password. Kita perlu hari-hari ini. Sudah masalah izinkan membawa saudara berbuah lebat. Nah apa? Hari ini sebagai calon mempelai kristus. Yang pertama perhiasan. Itu selalu saya ngomong sembilan buarong. Itu lagi dimaksimalkan sama Tuhan. Lewat proses. Yang kedua kita harus pakai gaun putih bersih ya. Jubah kekudusan. Yang ketiga adalah kasut. Apa yang artinya kasut? Rela menjalani sangkal diri setiap hari. Jangan terus sangkali suamimu. Tuh suamiku. Tuh suamiku. Tuh mertuaku. Tuh anakku. Tuh tetanggaku. Tuh temanku. Yang kurang ajar. Hari ini juga belajar. Kalau kita jadi calon mempelai kristus dengan menjaga perhatikan pakaian kekudusan kita. Maka kita akan mempersiapkan yang namanya sembilan aksesoris. Kita gak mungkin kan di pesta tanpa aksesoris. Orang kalau datang ke pesta gimana? Pakai berlian. Ya pakai kalung. Pakai anting-anting. Pakai cincin. Pakai gelang. Nah itu yang kita persiapkan. Bukan lagi berlian yang besar-besar. Tapi yang Tuhan mau kalon mempelai kristus. Perhiasannya adalah sembilan buah roh. Pakaian kita. Ya. Bagaimana yang ketiga adalah kasut. Rela. Sangkal diri terus. Tuhan dia gak berubah. Aku yang berubah. Ya. Saya dulu kalau ngingatin diri saya itu sampai saya jedot-jedot gini kepala saya. Eli kamu yang berubah. Kamu yang berubah. Itu saya latih saudara. Biar saya tahu di otak saya. Jangan sangkal terus suamimu. Jangan sangkal. Biarpun dia pulang terlambat. Biarpun dia gak pulang. Hari ini engkau tidak perlu sangkal dirinya. Tapi sangkal hidupmu sendiri. Saudara percaya hari ini sudah gak usah bingung. Orang lain gak berubah. Jangan sampai orang lain makin jahat. Saudara mulai kepancing emosi. Saudara juga ikut marah. Suamimu berdosa. Kita juga berdosa. Alangkah jauh lebih baik. Suami makin galak. Kita makin sabar. Mertua makin jutek. Kita makin sabar. Itu yang Tuhan mau. Rela terus. Sangkal dirimu. Sudah. Gak perlu sangkal siapapun. Kita mau punya kasut. Rela pikul salib. Sangkal diri setiap hari. Yang terakhir. Bagaimana berjalan. Jangan dengan telanjang. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Saya percaya kalau Bu N. N. hari ini terus gak menyangkal suaminya. Dia gak akan lihat mujizat. Buat Tuhan mengubah suaminya hanya dikasih suara itu ya. Saya pernah dengar kesaksian. Satu orang suami yang makalnya luar biasa. Suami ini suka pergi ke karoke dan sebagainya. Istrinya berdoa terus. Saudara tahu apa yang terjadi. Suami ini bertobet. Bukan karena sesuatu hal. Tapi didiskotik. Suami ini dilawat oleh Tuhan. Sampai dia ngalami lawatan. Makanya ibu-ibu. Bapak-bapak yang lagi bergumul dengan pasangannya. Jangan terus pakai kekuatan. Yang penting hidup kita hari ini menjadi baik. Percayalah Tuhan akan berperang buat orang benar. Tuhan itu pasti bertindak. Gak mungkin Tuhan itu diam. Apalagi kita ini biji matanya. Hari ini pastikan. Kalau Tuhan mau pulihkan Sion. Keadaan kita itu cuma seperti bermimpi. Makanya seperti Bu N. N. bermimpi dia. Dia mungkin bilang ini loh kok Isa. Pikirnya mau dipanggil. Mau ngomong ecerai-ecerai. Tapi Tuhan bisa melawat. Sampai kita memang bermimpi. Kok bisa ya. Kok bisa. Nah itu memang cara Tuhan. Makanya hari ini gak usah takut. Tuhan itu pakai setiap keadaan hidup yang sulit. Supaya kita ini sadar. Kita ini manusianya Allah. Kita ini calon mempelainya Kristus. Kita dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Bukan hanya urusan masalahmu selesai. Urusan masalah selesai. Kalau hidupmu gak jadi mempelai Kristus. Gak punya sembilan aksesoris. Saudara gak punya kasut. Gak punya jubah kekudusan. Hidupmu, imanmu bukan iman yang benar. Engkau cuma kejar cecok. Kejar harga diri. Kejar sukses kira-kira. Saudara jadi calon mempelai Kristus manusia Allah. Enggak, enggak. Makanya di tengah proses. Kalau hidup kita berubah. Oh Tuhan itu bangganya luar biasa. Nah yang terakhir yuk kita lihat. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan berjalan maju dengan telanjang. Ya, itu tadi. Takut dan gentar. Banyak orang hari-hari ini lebih takut masalah. Takut sama debt collector. Takut dengan hasil lab. Yang hasilnya kanker stadium berapa, seberapa. Tapi kita lupa ada satu hal yang lebih penting. Ya, itu kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hari ini sudah enggak kita koreksi. Kita ini takut enggak? Ada banyak orang kalau hari Minggu itu semua terlihat kudus, saudara. Ya, di rumah Tuhan terlihat kudus. Kalau ketemu orang, gandeng istrinya. Itu ada loh yang konseling istri, bu. Suami saya itu munah, bu. Apa? Munafik. Lah gimana munafiknya? Kalau Minggu, saya digandeng. Ketemu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sambil gandeng saya. Itu cuma berlaku Minggu, Bu Eli. Terus, kalau Senin, Bu Eli boro-boro digandeng, isinya cuma cacimaki. Saya cuma bilang gini, ya sudahlah. Ibu yang sabar. Kalau ibu dicacimaki, respon ibu gimana? Ya, saya cacimaki balik, Bu Eli ya gemes. Nah, ini kesalahan. Kalau kita takut dan gentar akan Tuhan. Walaupun kita dicacimaki enggak salah, ya kita takut sama Tuhan. Gimana? Tuhan, jangan sampai mulutku ini cuma hari Minggu memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu memuliakan nama Tuhan, Senin sampai Sabtu hidupku, Pak. Mulutku dipakai iblis. Suamiku bilang aku bodoh, ya aku bales. Bodoh sendiri. Suruh siapa kamu kawin sama orang bodoh. Berarti kamu juga bodoh milih saya. Nah, saya cuma bilang, Bu, ibu ini sama. Suami ibu mulutnya dipakai iblis. Ketika ibu bales, ibu juga mulutnya dipakai iblis. Berarti ibu enggak menghormati Tuhan. Makanya ibu enggak dapat upah apa-apa. Goblok dibales, goblok impas. Tapi kalau goblok dibales apa? Puji Tuhan. Haleluya. Aku memberkati kamu. Memberkati orang benar. Memberkati orang akan kembali. Siapa menghakimi akan dihakimi. Siapa mengutuki akan dikutuki. Tapi siapa yang memberkati akan diberkati. Ibu-ibu belajar ya. Saya itu paling senang dengan ayat yang berpatah gini. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ibu-ibu, bapak-bapak mulai terapkan. Belajar memberi kasih. Sekalipun ibu-ibu enggak dibales dengan baik. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Artinya ketika ibu bisa semua yang ada di sum malam ini. Bisa terus konsisten memberi kasih, memberi senyum, memberi kata maaf. Itu adalah orang yang berbahagia. Jadi kita jangan pelit untuk mengasihi. Lihat kata berikutnya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan. Lihat ya. Di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Tiga hal saudara malam ini. Jangan hari ini berjalan dengan telanjang. Tapi mulai takut dan gentar. Apapun yang ibu-ibu kerjakan. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah manusianya Allah. Lihat yang pertama. Kejar Kristus bukan kejar harta atau untung di dunia. Hari ini pastikan kita kejar Kristus. Jangan terus kejar harta. Harta tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Hanya Kristus yang sudah menepus dan membeli saudara dan saya lunas harganya. Yang kedua. Kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan seenaknya sendiri. Yang ketiga. Kejar hidup dalam roh. Bukan daging. Pastikan kita hari ini sebagai manusia Allah. Sebagai calon mempelai Kristus. Hidupmu bukan hanya kejar harta terus-menerus. Hidupmu hari ini kejar Kristus. Karena hidup adalah Kristus. Hari ini pastikan. Yang kedua. Pastikan kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan maunya sendiri. Yang ketiga. Kejar hidup dalam roh. Bukan daging. Pastikan saya sudah selesai. Tiga hal ini akan membekali kita. Ibu-ibu tahu. Bapak-bapak. Persiapkan. Benar-benar persiapan sembilan buah romu maksimal. Dalam segala hal. Gaun. Kasut. Dan saudara pastikan bertandingnya dalam iman yang benar. Kejar yang benar. Jangan kejar yang salah. Harga diri semua dicoret. Malam ini tidak ada calon mempelai Kristus. Yang pegang erat harga dirinya. Yang pegang-pegang erat terus dipertahankan. Nama baik. Harga diri. Perasaan. Sudah semuanya direlakan. Kita semua harus fokus untuk rebut hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati tetap semangat sebagai manusia Allah. Waktunya sudah semakin singkat. Hari-hari ini masa sulit sudah terjadi. Saya terlalu percaya. Orang yang hari ini sudah hidup dalam perkenanan Tuhan. Percayalah. Hidup kita tetap dalam lindungan yang maha tinggi. Hidup kita akan dicukupkan menurut apa yang Tuhan miliki hari ini. Pastikan hidup saudara dan saya jangan salah fokus. Kalau kita salah fokus. Kita cuma kejar hidup di dunia ini. Maka engkau adalah orang yang gagal untuk dipersiapkan jadi calon mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Prans bisa tanya jawab. Oke buji nama Tuhan berikan dulu tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini. Ya terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah jadi berkat buat kita malam hari ini. Oke baik silahkan yang mau bertanya. Oke. Saya punya mantan yang komunikasi dengan saya. Saya punya mantan yang komunikasi dengan saya susah dan udah gak cinta lagi. Saya harus gimana supaya bisa komunikasinya bagus. Oh jadi mantan suami begitu ya. Dengan mantan suami ya. Kemudian bukan mantan pacar kan ya. Mantan suami ya. Harus gimana nih komunikasinya soalnya kurang bagus begitu. Gimana Bu? Mantan pacar ternyata. Mantan pacar. Supaya bisa komunikasinya bagus. Kenapa Ibu ingin berkomunikasi lagi karena kenapa? Ya kalau sudah gak jadian ya tetap jangan jadi musuh ya. Sudah harus tetap jadi teman yang baik ya. Itu aja ya. Jadi kalau memang kan kalau sudah putus jangan sampai hubungan baik itu juga putus. Tetap dibina gak apa-apa ya. Jadi tetap baik karena kan tadi seperti yang saya katakan hidup ini harus benar yang dikejar. Ya kejar kasih ya. Kalau belum rumah tangga ya gak usah kejar kesetiaan. Tapi kasih ya setia untuk memberi. Nah itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya jadi sudah dijawab tuh ya sama Ibu Gembala ya. Ini tadi Joni bertanya. Tadi yang Bu Eli bilang itu sembilan buah roh bukan? Yang Galatia 5 ayat 22-23. Betul. 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 Oke Joni siap. Sip. Oke. Joni ini luar biasa. Pria yang on fire sekarang. Lagi-lagi belajar terus firman ya. Puji nama Tuhan. Baik. Ada pertanyaan. Nah dari Wiharso. Bu Gem saya mau tanya apakah cemburu itu salah? Bu dalam hubungan perkawinan. Kalau memang salah kenapa Tuhan juga bisa cemburu? Beda dong cemburu Tuhan. Ya Bu silahkan dijawab nih dari Wiharso. Silahkan. Iya. Iya cemburu itu gak apa-apa. Asal cemburunya jangan membabi buta ya. Saya itu sering terima konseling dari ibu-ibu. Suaminya terlalu posesif. Jadi sampai kasihan dong istrinya itu. Sampai ya kelewatan. Masak cemburu itu sama sopir loh saudara ya. Istri itu sampai tertekan Bu. Gak masuk akal loh Bu. Masak sama sopir loh. Saya dicemburui. Nanti sama tukang sayur ya. Saya dicemburui. Lagi mana Bu Eli. Setiap gerak itu dicemburui terus. Nah itu yang gak boleh ya. Kalau cemburu karena cinta. Karena memang mencintai, mengasihi pasangan. Itu gak salah ya. Yang gak boleh itu terlalu posesif ya. Sampai gak masuk akal. Kita itu belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan. Apapun pasangan kita. Khususnya ke dalam tangan Tuhan. Ya kalau memang kita sudah mulai curiga. Pasangan kita sudah mulai jalannya gak benar. Ya kita bawa dalam doa. Supaya Tuhan pakari pasangan kita lewat doa. Ya itu aja Tuhan Yesus memberkati. Ya. Keliatannya Wiharsa lagi cemburu nih. Ya oke. Sabar Wiharsa ya. Sabar saja. Oke. Oke. Baik pertanyaan berikutnya. Shalom Bu Eli. Saya mau tanya bagaimana cara mengatasi anak yang perfeksionis. Tapi tertutup. Susah diatur. Prinsipnya selalu dianggap betul. Tapi. Kenyataannya melakukan kesalahan yang fatal. Waduh. Silahkan Bu Eli. Ya memang anak zaman sekarang itu. Tidak bisa semua rata-rata ibu-ibu. Ya hampir semua kalau ngomong ke saya. Itu anak itu sekarang lebih hebat merasa. Ya saya beberapa saat yang lalu ketemu seorang ibu yang punya anak lulusan luar negeri. Dia bilang gini Ibu. Nyesel enggak ya Bu ya. Saya kok agak nyesel. Nyekolahkan anak ke luar negeri. Kenapa Bu? Saya harapan saya habis uang. Anak itu sekolah di luar negeri. Habis uang banyak. Tidak apa-apa Bu. Memang pinter. Bahasa pinter. Pengetahuan pinter ya. Tapi yang membuat saya kecewa. Ketika setelah pulang dari luar negeri Bu. Bukannya makin dulu masih sekolah di Indo. Masih cinta Tuhan. Sekarang makin tidak mau ke gereja. Kalau ngomong sama saya mulai bentak. Bentak Bu Eli. Dan kalau saya kasih tahu dalam segala hal apapun. Mereka selalu bilang gini. Mama ini enggak usah banyak omong. Enggak usah banyak bacot. Mama itu enggak tahu apa-apa. Lebih baik mama diem aja. Mama enggak lebih pinter dari aku. Coba saudara. Saya cuma bilang gini. Ya inilah. Memang anak-anak zaman. Now itu tanda-tanda di akhir zaman. Itu akan ada banyak anak-anak memberontak. Kasih sebagai banyak orang. Itu akan menjadi semakin tawar. Makanya kalau ada anak seperti itu. Saya cuma nyaranin. Bawa aja dalam doa. Sudah enggak bisa apa-apa. Karena kita tahu di luar sana. Ada banyak pendekatan-pendekatan. Yang hari ini saudara tahu pendekatan-pendekatan itu. Yang akan menarik anak itu kejalannya yang salah. Iblis mulai cari celahnya di sini. Semakin banyak anak memberontak. Kalau kita juga enggak bisa memperlakukan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga ikut-ikutan berontak frontal melawan mereka. Siapa yang diuntungkan? Iblis. Iblis itu lagi ambil celah. Makanya banyak anak-anak muda ya. Banyak anak-anak muda yang saya dengar kotbah hari selasa itu. Lihat ya di Amerika itu katanya sudah digodok pah hukum. Yang hari ini kelahiran itu sekarang kalau bayi lahir. Tidak boleh ditulis gendernya. Tunggu nanti kalau sudah besar mereka harus milih. Mau jadi cewek atau mau jadi cowok. Bukan tergantung dari alat kelamin waktu dia lahir. Coba kehidupan menjelang akhir jaman ini semakin serem. Ibu-ibu yang lagi bergumul tentang anak. Belajar ekstra sabar. Percayalah prinsip yang saya pegang. Kalau kita mendoakan anak. Memagari dengan anak. Sejatuh-jatuhnya anak. Itu tetap jatuhnya di dalam kasih karunia. Itu aja. Kalau anak itu jatuhnya di dalam kasih karunia. Pasti ada perlindungan Tuhan. Tidak mungkin doa kita. Misalnya kita berdoa. Tuhan bawa anak saya jadi anak yang baik. Perlindungan Tuhan. Pagari dia. Yang ada sekolah di luar pulau. Di luar kota. Di luar negeri. Kita ini percaya. Tuhan itu pasti melakukan apa yang kita doakan. Jauh. Tuhan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Makanya kita lebih baik doa aja. Tidak usah. Tidak usah dilawan. Anak sekarang dilawan kita tidak akan pernah menang. Karena mereka merasa mereka jauh lebih pinter daripada orang tuanya. Apalagi yang sudah lulusan luar negeri. Wow. Ya. Tetap sabar ya Ibu. Kejar kasih aja. Perhatikan aja. Belajar sudah diem. Bawa aja di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sabar ya Ibu ya. Kalau punya anak seperti itu. Ibu Eli aja pernah kalah sama Mbah Google katanya gitu. Mama udah diem ini Mbah Google lebih pinter katanya gitu katanya. Oke. Pertanyaan berikutnya Ibu Gem. Suami saya punya selingkuhan. Dan menempatkan selingkuhannya itu di dekat rumah saya. Oh. Ya, ya, ya. Oke. Pertanyaannya. Apa boleh saya memberikan minyak urapan di depan rumahnya. Untuk didoakan. Dan saya juga belajar mengampuni suami saya. Dan perempuan tobat itu. Boleh gak ngasih minyak urapan? Silahkan. Ya, gak apa-apa asal gak ketahuan aja. Tapi kalau ketahuan gak apa-apa sih. Kalau menurut saya gak usah dikasih minyak urapan. Kalau lewat. Ya, dulu saya. Karena saya juga beda blog gitu ya. Kalau tiap kali saya lewat depan rumahnya. Saya selalu bilang. Angkat tangan gini. Aku memberkati orang yang ada di dalam rumah ini. Untuk Tuhan beri anugerah. Ya, untuk melihat keselamatan bertobat. Nah, gitu aja. Ya, gak perlu. Nanti kalau ketahuan malah suami marah. Dipikir lempar mantra itu ya. Dipikir waduh lempar aji-aji apa itu di depan rumahnya. Ya, jangan. Sudah. Ya, lebih baik kalau lewat. Ditumpangi tangan. Diangkat gini aja ya. Sudah. Tetap ekstra sabar. Yang rumahnya ada di deket ya. Ditempatkan. Gak usah dilabrak. Gak usah diapain. Kalau pas lewat. Tumpangi tangan aja ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kuasa doa itu bisa menembus apapun ya. Jadi percaya saja ya. Nah, bagaimana pertanyaan berikutnya? Suami saya ini cuek banget bu. Hidup satu atap tapi seperti anak kos. Ngomong kalau ada perlunya. Kami sudah tidak sekamar lagi. Alasannya banyak. Gimana cara menghadapinya bu? Ya, sudah tenang aja. Ibu gak usah panik. Kalau ibu panik, iblis yang ambil keuntungan nanti ya. Ibu tetap kejar kesetiaan, kasih. Itu tadi ya. Ibu tetap kejar kelemah-lembutan ya. Kalau dia gak mau diajak satu kamar, dicuekin ibu tetap kasih, tetap lemah-lembut, tetap setia, setia masakin yang enak, setia kasih senyum. Ya, setia banyak hal yang ibu bisa lakukan. Dengan begitu, kita percaya sebagai manusia Allah. Kita ini pasti berbeda. Ingatkan diri kita ini bukan manusia kita lagi. Hidup ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jadi, pastikan progres pertumbuhan saudara hari-hari ini. Ya, saudara tetap kejar apa yang menjadi bagian orang benar. Jangan kejar emosi, jangan kejar marah, jangan kejar sakit hati. Karena semua itu gak akan mendatangkan kebaikan. Gak akan mendatangkan pemulihan nanti. Juga gak mendatangkan berkat. Ya, ibu tetap sabar. Walaupun dicuekin gak apa-apa. Yang penting kan seperti Daud. Yang penting jangan ambil rohmu daripadaku. Kita kalau sudah merasakan kasihnya Tuhan. Walaupun kita dicuekin, kita dikianati, kita ditinggal sekalipun. Kalau kita memiliki kasih Kristus, kita akan berkata gini, Tuhan cukup kasihmu dalam hidupku. Apa yang aku rasakan hari ini. Kasih Tuhan itu lebih dari cukup sekalipun aku gak dikasih suamiku. Tapi kasih Tuhan itu membuat aku hari ini bisa bersuka cita. Kan mati gak bawa cintanya suami. Gak usah bingung. Ya, mati bawa siapa? Ya, cintanya Tuhan buat kita. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Ini bagus juga nih pertanyaan. Karena trauma ya. Bagaimana mengatasi ya, jika saya masih terus mengingat pengkhianatan suami. Apakah berdosa jika saya sampai saat ini tidak bisa mempercaya dia. Seperti dulu lagi. Karena hampir 20 tahun menikah berulang kali jatuh di dalam perselingkuhan. Padahal rajin ibadah dan pelayanan. Nah, ini tentang traumanya bagaimana, Bu? Apakah berdosa kalau terus-terusan bisa ingat terus seperti itu? Ya. Ibu, seperti kotbah sayang barusan berapa hari yang lalu di Lukas 21, kalau gak salah. Orang yang mau membaca. Orang yang mau lihat sesuatu yang baik itu gak boleh menoleh ke belakang. Orang kalau siap membajak itu jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Orang trauma itu boleh. Masa lalu itu cuman seperti sepion. Yang cuman dilihat sewaktu-waktu, sesekali. Untuk memberikan kita itu penilaian semangat untuk kita lihat bahwa hidup kita di masa lalu dengan proses hari ini kita jauh lebih baik. Kenapa Ibu gak berkata terima kasih proses buat suami yang seperti ini? Karena lewat hidupmu yang menyakiti aku 20 tahun. Aku lagi sekolah kehidupan 20 tahun. Kalau aku flashback hidupku ke belakang. Lihat sepion ke belakang yang boleh dilihat. Di mana hidup kita jauh lebih baik hari ini. Jadi kalau suami hari ini sudah menunjukkan perubahan, Ibu harus dukung terus. Kalaupun dia jatuh, Ibu harus menjadi penolong. Jangan kalau jatuh dibilang gini, memang dasar kamu ini. Aku sudah gak bisa percaya sama kamu. Janji-janjimu, janji gombal. Gak boleh seperti itu. Kalaupun dia jatuh, kita tetap menyadari dia itu tetap debu. Suatu kali kalau hidupnya gak nempel sama Tuhan, dia pasti bisa jatuh. Kalau hidupnya gak intim sama Tuhan, dia bisa jatuh. Siapapun mau hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, mau worship leader, mau pemimpin pujian. Kalau kehidupan pribadinya gak ada waktu intim sama Tuhan, siapapun bisa jatuh. Jadi Ibu sekali lagi, kalau sebagai penolong, pendukung buat suami, Ibu gak boleh menghakimi. Justru di tengah kejatuhannya, Ibu tetap kejar yang namanya kesetiaan untuk terus berkata yang baik. Untuk terus dukung dia kembali ke jalan Tuhan. Jangan pernah dihakimi, jangan pernah trauma, karena Allah turut bekerja di dalam keadaan rumah tangga Ibu, suami Ibu yang masih jatuh bangun, itu ujung-ujungnya tetap mendatangkan kebaikan bersama Tuhan. Gak ada proses yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Bukan salah suami, bukan salah Ibu juga, tapi Tuhan mau hidup kita semua jauh lebih baik. Jadi Ibu dilatih kesabarannya. Ibu jangan sangkal suami terus kayak tadi. Jadi laskar Kristus, jadi calon mempelai Kristus, itu gak boleh sangkal orang lain. Sangkal diri kita. Kalau kita masih bisa emosi, ini tunjuk jidat, jidat saudara. Nih, sangkal dirimu. Sabar, sabar. Saya dulu sampai gituin kepala saya, karena kadang-kadang ini bergejolak saudara. Tapi waktu saya tanamkan firman, saya bilang gini, Eli jangan sangkal suamimu. Eli sangkal dirimu. Itu kepala saya jidat-jidatkan. Supaya apa? Nanjep, supaya nanjep tujuannya. Supaya kita gak beresponnya salah. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip, saya skip-skip ya. Kemudian, ini ada pertanyaan cukup bagus ya. Chatnya secara private kepada saya. Saya punya anak yang punya kebutuhan khusus ya, usianya 24 tahun, laki-laki. Perilakunya, umurnya udah 24, tapi perilakunya seperti anak-anak. Seringkali saya merasa gak sabaran dalam mendidik anak saya, karena makin besar, dia sudah bisa membantah, bahkan sering, lebih mentingin teman daripada keluarga. Ditambah lagi keluarga yang sering memandang rendah anak saya, karena dianggap gak bisa mandiri. Apa yang perlu saya lakukan, Bu Eli? Ya, Ibu, tetap tulus aja mengasih anak yang, apa, kebutuhan khusus ya. Jadi, Ibu, tetap harus sepenuh hati, memang gak gampang. Bayangin, Ibu, ada beberapa orang yang saya kaget, yang saya konselingi. Punya empat anak kebutuhan khusus tuh. Ada yang tiga anaknya, cacat semua itu, lebih cuapek. Kadang-kadang dia mikir, Ibu ini sampai bilang gini, kenapa Tuhan izinkan saya hidup di dunia, dititipi anak, tiga cacat. Bu, cuapek. Bu, apalagi sudah besar, kalau marah Ibu, tahu anak saya yang autis nomor satu, itu mungkin bisa banting-banting yang namanya barang satu rumah itu bisa semua pecah, Bu. Belum lagi anak yang nomor dua, gak bisa apa-apa, Bu. Cacat sudah, kalau mau mungkin ya, buang air besar, buang apa, itu semua sudah. Bayangin, Ibu, ini stres tekanannya kayak apa. Saya cuma bilangin, Ibu, kalau sudah waktunya stres, Ibu berhenti sejenak. Ibu minta kekuatan sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku lagi capek, Tuhan. Aku lagi letih, lesu, aku lagi beban berat. Tapi aku gak tahu, tapi aku gak mau berbuat salah. Aku cuma minta satu tolong, Tuhan kasih aku kelegaan, supaya aku hari-hari ini bisa menjalani fungsi sebagai Ibu yang baik. Kita semua ini capek, saudara. Walaupun punya anak, Ibu mungkin punya anak kebutuhan khusus capek, yang punya anak normal. Ini pun jeluh. Ibu-ibu bilangin, Ibu, cuape, bu. Gak lebih anak zaman, itu cuape. Itu yang normal loh, saudara. Belum lagi, menghadapi anak-anak yang narkoba, yang LGBT. Hayu, coba, Ibu, bayangin ya, kita semua mungkin anak kebutuhan khusus, capeknya lain. Yang punya anak LGBT, lain. Yang punya anak juga, yang hari ini narkoba. Capek semua. Tapi kita percaya, hari ini memang kita tidak kuat semua. Makanya saya mengajari Ibu-ibu yang capek, Ibu berhenti saja sejenak. Jangan terus di-forsil. Ada waktunya kita rehat, berhenti sejenak. Paus. Berhenti sejenak. Masuk. Tuhan, aku butuh kelegaan hari ini. Saya gitu. Saya kalau sudah tidak kuat, saya cuma datang sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku capek. Aku capek, Tuhan. Aku butuh kelegaan. Aku butuh kelegaan. Benar loh. Kalau kita sudah berteriak, minta kelegaan, Tuhan itu kasih. Tiba-tiba kayak ada beban di sini, Tuhan tarik. Kayak kita dikasih, diganti, damai sejahtera. Ibu yang punya anak kebutuhan khusus, jangan berkecil hati. Karena semua anak-anak nanti kalau hidup dalam kekekalan, semua sudah dalam tubuh kemuliaan. Saya percaya nanti dalam kehidupan kekal, tidak ada anak-anak yang cacat. Ibu tetap semangat. Tuhan bukan karena tega, menitipkan ibu dengan anak yang berkebutuhan khusus, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa di balik semua ini. Tetap sabar ibu ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini ada pertanyaan juga yang cukup bagus ya. Suami beberapa kali berselingkuh, dan kemudian dia sempat bersumpah begitu ya. Bersumpah, kalau aku berselingkuh lagi, aku nggak akan dapat pekerjaan begitu. Dia bersumpah sendiri. Dan ternyata sumpahnya terjadi, sekarang dia nggak bisa punya pekerjaan, tapi malah balik sekarang menyalahkan istrinya. begitu menyalahkan istrinya. Nah, bagaimana supaya dia terbebas dari sumpah itu? Sampai-sampai dia itu sekarang ini seringkali marah sama Tuhan. Begitu, nah bagaimana Bu? Dia harus minta maaf dicabut perkataannya. Dia sendiri harus berkata, Tuhan, apa yang aku sumpahkan dengan perkataan yang sia-sia hari ini aku minta maaf. Aku tarik semua kuasa-kuasa perkataan. Karena kasih ayatnya, salahnya sendiri. Kenapa bilangan 14 ayat 28 kan sudah berbicara. Seperti apa yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Hari ini jangan sampai salah berucap. Ya, suruh diajak doa aja Ibu. Ya, kalau bisa diajak doa. Ibu katakan, yuk kita doa sama-sama. Karena doa sepakat, itu besar juga kuasanya. Ibu mulai doa, ajak suami. Berkati suami. Doakan suami dulu. Setelah itu suami yang menarik. Minta maaf sama Tuhan. Minta ampun. Dan suami berucap, aku cabut perkataan yang waktu itu aku katakan. Kalau aku selingkuh, aku tidak dapat pekerjaan. Itu dicabut. Karena tidak main-main dengan sumpah. Apalagi orang mengerti kebenaran. Jangan gampang-gampang sumpah. Jangan gampang-gampang nasar di depan Tuhan. Jauh lebih baik kita belajar untuk mengucap syukur hari ini. Kalau salah, ya katakan salah. Jangan karena meyakinkan istri terus bersumpah. Sehingga kemakan sumpahnya sendiri nanti. Jadi ibu ajak suami aja berdoa. Ibu lepaskan doa berkat dulu kepada suami. Baru suami diajari untuk mencabut setiap kata-kata. Kata-kata sumpah yang diucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada dua pertanyaan yang saya langsung akan sampaikan kepada Ibu Gembala. Yang pertama, ibu ini bagus ya mengajak anak-anaknya medsba, berdoa. Tapi anak-anaknya itu gak bisa konsentrasi. Malah bermain-main ketika berdoa. Sehingga dia tidak bisa berdoa secara serius. Bagaimana cara dia menegur anaknya. Tapi yang kedua juga, pertanyaan yang kedua ini adalah ibu yang lain. Tadi ibu yang pertama dan ibu yang kedua bilang begini. Anaknya bahkan sekarang ini sudah tidak percaya Tuhan. Dia pengen pindah agama karena tidak yakin Tuhan itu ada. Yang tadi melakukan medsba tapi anaknya bermain-main seperti itu. Bagaimana cara menasihatinya. Yang kedua, bagaimana cara menasihati anak yang sekarang sudah berpindah agama dan tidak yakin kalau Tuhan itu ada. Yaitu anak kecewa sama Tuhan ya. Ibu gak ada jalan lain selain cuma bawa dalam Tuhan ya. Supaya Tuhan sendiri nanti yang membukakan mata rohani anak-anak. Doakan aja. Sebut anak-anak cinta Yesus benci dosa. Mata rohaninya terbuka supaya dia melihat kebenaran. Itu yang diucapkan. Nanti sebut nama yang seperti doa saya 1 sampai 22 poin itu diucapkan. Kan itu saya suruh ganti nama suami, nama ibu, nama anak-anak. Tiap hari saya percaya kuasa doa orang benar itu kan besar kuasanya. Apalagi kalau ibu berkata anak-anakku cinta Yesus benci dosa. Mata rohaninya terbuka untuk melihat kebenaran. Nah itu kalau kita ucapkan terus maka kita percaya Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Jadi yang bisa mengubah ya hanya Tuhan. Jadi ibu butuh sabar ya. Ibu harus belajar untuk menjadi seorang yang teladan. Memang gak gampang. Saya juga kalau ngajak Mesbana itu dulu. Anak-anak kan saya gak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik. Selalu bilang gini mam, aku gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau mami doakan bahasa Indonesia gak ngerti. Lebih baik kita doa sendiri-sendiri. Karena kalau mami berdoa bahasa Indonesia, kita ini sulit ya. Dengan berbagai macam alasan apapun, kita tetap bawa mereka dalam doa ya. Itu aja ibu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa malam ini kami sudah menerima kesaksian kebenaranmu yang mesti mengubahkan hidup kami. Berkati ibu NN dalam perjalanan hidup rumah tangganya. Beri dia hikmat, kekuatan yang luar biasa. Berkati seisi rumah pekerjaannya. Berkati juga setiap kami hari ini, malam ini juga kami akan tidur istirahat. Kami percaya malam ini kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Isaac, Yaakub. Damai sejahtera Allah Bapak Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai Maranata Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata amin. Terima kasih telah menonton!